Halo teman-teman selamat datang di channel saya di video kali ini kita akan membuat sebuah teknologi baru sebenarnya teknologinya gak baru juga sih udah lama cuma emang saya baru punya aja jadi disini saya punya GoPro Hero 8 Black nah menurut saya pribadi GoPro Hero 8 Black ini udah bagus banget dari sisi video gambar, fitur, dan lain-lain seperti kayak stabilizer itu udah bagus banget dan hampir gak ada celalah menurut saya pribadi kalau dibanding dengan kamera-kamera kecil yang lain tapi sayangnya disini itu untuk kualitas audionya itu jelek dan gak ada, kalau teman-teman lihat disini itu gak ada satupun kayak semacam jack audio atau apa untuk kita menambahkan mic eksternal untuk memperbagus audionya nah maka dari itu dari sisi GoPro official sendiri dari GoPro-nya itu sudah menyediakan yang namanya media mode nah media mode ini apa? di video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai media mode ini bisa ngapain aja dan kenapa harus beli media mode dan apakah sebenarnya butuh gak sih kita media mode kayak gitu karena sujur saya harganya juga gak murah untuk media mode ini hampir 1.500.000 kayak gitu jadi oke stay tune di channel saya kita akan membahas tuntas mengenai media mode oke jadi seperti ini kurang lebih penampakannya media mode kalau teman-teman beli jadi kita dapat box agak gede sih nah ini sekalian kita unboxing saya juga belum pernah buka juga ini kita unboxing karternya berkarat gak apa-apa kita buka apa aja yang kita dapat dari sini nah disini ada dapat ya kayak manual book gitu lah dapat apa aja terus hanya seperti ini ini oh gak ada lagi kayaknya ya kita dapat ini adalah penampakannya mode medianya terbuat dari plastik ya plastik full plastik kayak gitu ini ada mikrofon-mikrofon biasanya orang-orang nebutnya shotgun mikrofon kalau gak salah terus kita juga dapat tambahan mount time mount apa sih ini nyebutnya ya itulah intinya sama skrupnya bentar udah gak ada lagi cuma itu doang oke ini terusnya kita singkirin dulu jadi disini kalau teman-teman yang mau saya tunjukin adalah disini kalau teman-teman lihat kita disini ada check audio check audio 3,5 mm sama disini ada tipe C sama disini itu kayak HDMI HDMI untuk kita nanti menampilin layar jadi nanti mode-nya itu disini kita bisa memasang ini jadi makanya disini saya sediakan juga untuk boya ini saya pakai boya ini kita bisa taruh disini untuk nanti tambahan mic eksternal ketika mau pakai mic clip mic clip on atau nanti juga ada yang boya yang bisa kayak di kamera itu yang nempel di atas ini sorry di atas ini kayak gitu nah untuk makanya itu disini juga ada tombol power on off sama ini untuk tombol apa sih ini tombol untuk shoot ngeshot kayak gitu cara membukanya itu ini kayaknya kok gimana ya aku takut bukanya oh jadi kayak kita tarik terus ditarik ke belakang gitu bentar coba lihat kok takut aku ya gimana sih masanya oh gitu oh kayak kita tarik terus gak tau agak menakutkan tadi ya jadi nanti lama-lama juga bisa terus disini untuk yang digobronya itu harus dilepas dulu nih harus dilepas untuk tutup baterainya harus dilepas terus tinggal kita masukkan disini kita masukkan disini ada apa sih tipe C kita masukkan kok susah ya nah seperti ini terus kita tutup nah seperti ini bagus banget kelihatan kelihatan solid gitu sih enggak enggak gimana ya ya bagus terus coba kita nyalain gimana hasilnya kalau kita nyalain kalau kita nyalain itu nah disini kalau kita pasang media mode disini itu kita ada kayak muncul kelihatan kasih disitu nah ini media connect media mode connected terus untuk tambahan settingnya itu kita bisa lihat kalau kita lihat di salah satu misalnya pilihan pilihan video ini misalnya aku pakai yang standart kita coba edit di paling bawah sorry di paling bawah itu nah disini kita ada pilihan ada pilihan misal kita mau pakai mic yang di depan sini front atau yang di belakang nah ini ada pilihannya jadi kayak kita lagi ngevlog kayak gitu kan ada pilihannya kita mau ngomong yang dari belakang atau dari depan terus disini udah stereo stereo ini bisa kita gunakan untuk apa ya disini want to ensure gopro record stereo enggak tahu deh kayaknya stereo itu kita pakai yang ini deh yang apa namanya yang pakai jacknya ini ini coba kalau aku colokin jacknya sebentar ya mana tadi nah ini kalau aku colokin jacknya maka dia nanti otomatis untuk micnya ini kita enggak bisa enggak bisa ada pilihan lagi karena ada jacknya jadi nanti otomatis dia akan menggunakan yang mic mic di clip on kita atau mic eksternal kita tapi kalau kita cabut nah kalau kita cabut disini ada pilihannya muncul pilihan bahwa kita mau menggunakan yang mana yang front atau back oke itu untuk sekilas settingnya kita langsung aja coba akan saya coba bagaimana kalau kita menggunakan mic dari gopro itu sendiri atau kita menggunakan mic dari depan atau belakangnya bagaimana sama satu lagi coba kita gunain mic clip on dari boya boya berapa ya aku lupa boya nya oke itu oke disini saya akan coba tes satu persatu yang pertama adalah mic bawaan dari gopro hero black 8 tes 1 2 suara di coba ini saya merekam menggunakan mic internal gopro jarak dari kamera sama mood saya sekitar 30 cm tes 1 2 suara di coba tes 1 2 suara di coba halo tes 1 2 suara di coba ini saya merekam menggunakan audio dari media mode gopro jarak mulut saya dengan kamera sekitar 30 cm tes 1 2 suara di coba tes 1 2 suara di coba halo tes 1 2 suara di coba ini saya merekam menggunakan mic boya dari gopro dengan jarak mulut dengan mic sekitar 30 cm tes 1 2 suara di coba tes 1 suara di coba oke itu tadi teman teman hasil dari testing kita menggunakan atau tanpa menggunakan media mode dari gopro hero 8 dan menurut teman-teman sendiri bagaimana apakah layak kita dengan uang sekitar 1 juta setengah bisa mendapatkan perubahan itu semua tapi kalau menurut topi ini saya pribadi perubahannya juga lumayan signifikan dari segi noise reduction nya kalau teman-teman coba dengerin lagi kalau saya menggunakan mic bawaan itu noise nya itu lumayan dapet lumayan mengganggu tapi kalau saya menggunakan mic ini itu noise nya tadi lebih berkurang kayak gitu terus kita juga bisa mendapatkan ini external jack nya jika teman-teman kalau kurang kurang apa namanya kurang puas dengan hasil mic nya ini bisa teman-teman tambahkan disini juga ada tempat untuk menambahkan mic nya kayak gitu terus ya menurut saya tidak tidak terlalu buruk tapi tidak tahu menurut teman-teman bagaimana bisa tinggalkan kolom komentar saya juga ingin tahu review dari teman-teman apakah worth it dengan uang segitu kita beli media mood ini kayak gitu oke terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya oke bye bye